Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan dokumen rps dan silabi ke sistem sia sebelumnya perlu kita siapkan dokumennya terlebih dahulu yaitu berupa dokumen rps dan silabi dan sebaiknya disiapkan pula dokumen dengan format pdf untuk rps dan silabinya nah disini kita langkah awal adalah login ke sia lalu pilih role kita pilih yang prodi setelah itu masuk pada menu tab perkuliahan lalu pilih kurikulum nah di kurikulum ada rancangan pembelajaran kita klik rancangan pembelajaran nah di rancangan pembelajaran kita pilih tahun kurikulum disini karena yang saat ini adalah kurikulum 2021 maka saya pilih yang 2021 lalu kita cari mata kuliah yang mau kita input rps dan silabinya nah disini saya contohkan untuk mata kuliah pembelajaran komputer jadi nanti untuk teman-teman yang tidak ada sugesti seperti ini bisa diketikan secara manual lalu saya cari setelah itu muncul mata kuliah yang kita ketikan tadi kita pastikan dahulu untuk kode mata kuliah dan nama mata kuliah itu sudah sesuai dengan dokumen yang disiapkan selanjutnya kita klik simbol pensil lalu kita upload dokumen rps dan silabi jadi file dokumen rps dan silabi ini kita choose file nah saya ambil rps yang berformat pdf lalu saya pilih untuk upload silabinya nah saya pilih silabi yang berformat pdf setelah itu kita isi rancangan penilaian nah untuk mengisi rancangan penilaian kita harus melihat dokumen silabi nah ini dokumen silabi untuk pemukuraman komputer kita lihat di bagian bawah nah disini ada metric assessment nah disini kan ada dua jenis tugas tugas besar 1 dan tugas besar 2 lalu ada komponen uas nah kita input sesuai yang ada di silabi ini disini ada tugas 1 lalu ada tugas 2 untuk bebuatnya sesuai dokumen tadi adalah 30% dan uasnya 40% lalu kita lihat untuk cpmk nya untuk cpmk nya untuk cpmk 1 dan 2 cpmk 1 dan 2 cpmk 2 dan 3 sampai 6 untuk wasnya 1 sampai 4 setelah kita selesai menginput rancangan penilaian nah sebaiknya jangan langsung masuk ke daftar pertemuannya jangan klik ini dahulu nanti kalau kita klik tanda ke sini nanti website ini akan reload nah setelah reload maka dokumen yang kita isikan tadi akan hilang jadi tidak tidak tersimpan maka setelah ini kita bisa langsung simpan atau masuk ke deskripsi cpmk untuk mengisi deskripsi cpmk bisa dari dokumen silabi masukkan untuk deskripsi mata peliah ini deskripsi mata peliah lalu deskripsi cpmk 1 ambil dari cpmk di silabi nah ini sama ya untuk cpmk 2 cpmk 3 jadi cukup kita copy dan paste dari silabi ke sia nah setelah selesai mengisi rancangan pelayan dan deskripsi cpmk tadi ya jangan lupa untuk langsung menyimpan dahulu jangan langsung mengisi ke daftar pertemuan jadi ini kita simpan dahulu nah disini untuk rancangan pelayanan sudah tersimpan dan deskripsi cpmk juga sudah tersimpan maka kita bisa lanjutkan untuk mengisi daftar pertemuan disini kita klik ubah nah untuk mengisi daftar pertemuan kita harus lihat dokumen rps nah ini dokumen rps pemuraman komputer nah kita isikan di ini ya di daftar pertemuannya jadi minggu ke 1 sampai minggu ke ke 16 16 ini adalah was nah ini kita masukkan input pertemuan ke 1 lalu untuk sub cpmk dan materi kita ambil dari sini untuk jenis ini ya jenis perkuliahan disini kita bisa sesuaikan jadi e-learning ataukah perkuliahan ataukah was disini kan untuk pertemuan ke 1 jenisnya perkuliahan lalu untuk isi isi perkuliahannya kita juga bisa sesuaikan jadi untuk perkuliahan ke 1 isinya ini bisa berpacar amal diskusi presentasi tanya jawab quiz nah ini nanti kita sesuaikan misalkan untuk uas atau uas kan jenisnya biasanya quiz atau presentasi nah itu bisa kita sesuaikan disini saya sesuaikan saya input semua jangan lupa disini juga kita sesuaikan ya kategori cpmk nah untuk pertemuan 1 ini kalau melihat ke dokumen rps ini kan ke cpmk 1 nah ini kita pilih cpmk 1 lalu kita tambah lagi untuk minggu kedua nah caranya masih sama ya seperti tadi seperti langkah awal cukup tinggal copy paste dari dokumen rps selamat menikmati disini untuk pertemuan grup 15 berupa presentasi tugas pembuatan aplikasi disini saya sesuaikan untuk jenis jenis kuliahnya perkuliahan nah cpmk nya disini saya sesuaikan sesuai dengan dokumen di rps tadi karena disini presentasi saya bisa pilih yang isi isi perkuliahnya presentasi dengan diskusi diskusi dan tanya jawab untuk minggu ke 16 merupakan uas jenis semester nah ini jenis perkuliahnya jenis jenisnya ini saya pilih yang uas lalu untuk isi isi perkuliahnya ini saya buat kuis nah untuk menyimpan minggu pertemuan minggu ke 16 maka ini kita harus klik kembali untuk tanda pesim nah setelah lengkap dia akan otomatis keluar dan hasilnya kalau sudah selesai seperti ini nah teman-teman jika masih ada yang salah bisa kembali lagi bisa klik simbol pensil disini disini tinggal kita simpan nah misalkan dokumennya masih ada yang salah kita juga bisa kembali untuk mengedit seperti misalkan untuk merubah file yang sudah kita upload kita bisa hapus file lalu kita upload kembali nah untuk lancangan penelian juga bisa kita edit kembali deskripsi cpmk kita bisa ubah kembali jika ada yang salah dan di daftar kotak muan juga kita bisa ubah kembali misalkan ada yang salah baiklah sekian penjelasannya semoga bermanfaat selamat